Oke kawan-kawan, konten kali ini aku akan mereview motor paling legendaris yang pernah ada di muka bumi ini Sebut saja namanya Porong Masih gak percaya kalau ini motor fiction? Masih ada satu part yang tersisa kalau memang ini motor fiction Tutup tanki old fiction tahun 2012 Bisa kalian lihat kan kalau ini motor fiction? Tapi yang makin kece adalah disini kalau Porong sudah pakai kaki-kaki gambot alias MoGelux banget Di belakangnya gue aplikasikan pelek gambot sebesar 5,5 inci dan ban 190 per 55 Porong adalah motor maha karya blow risky yang dulunya pernah dibully oleh warga Facebook karena berbentuk seperti motor sampah Tapi siapa sangka motor ini lambat laun berproses seperti kupu-kupu yang terlihat indah Di konten kali ini aku akan mengeksplore apa saja part-part yang sudah aku ganti untuk motor fictionku ini Biar kalian gak ketinggalan informasinya tolong jangan di skip video kali ini Dan jangan lupa subscribe channel blow risky tembus 1 juta subscriber ya Halo semuanya balik lagi bersama blow risky tentunya Dan kali ini spesial banget kita bisa menghadirkan Porong Salah satu fiction legendarisnya blow risky Yaitu salah satu motor yang menemani karir blow risky dari nol Buat kawan-kawan yang belum tau ini adalah old fiction alias fiction lama Tapi bagi kalian mungkin ngiranya ini R15 ya Tapi kalau kalian perlu tau ini adalah gabungan antara tiga motor Yamaha Yaitu R125 dari Eropa R15 dari India Dan juga fiction dari Indonesia Jadi tiga genetik berbeda di kelas Yamaha coy 125 cc 150 cc Dan 149,8 cc guys Kalau di STNK Indonesia biasalah dikurang-kurangin kawan-kawan Nah jadi inilah tampilan terbaru dari Porong Mungkin gak ada perubahan yang mungkin signifikan kalian lihat Tapi sebenernya kalau kalian lihat ini ada perubahan yang fantastis Mulai dari warna dan juga dari bentuk ya kawan-kawan ya Kalau kalian lihat Nah buat kawan-kawan yang belum tau Kita dari bulan apa ya Kalau gak salah Dari bulan Mei Kita taruh motor ini di RS Gerage Nah buat kawan-kawan yang mau ngecat motor Kalian bisa di RS Gerage Ini tuh salah satu tempat yang paling recommended Buat kalian yang tinggal di Jakarta Timur Depok Juanda Cibubur Gunung Putri Margonda Terus Kelapa Dua Terus Ya pokoknya daerah sekitar sini ya Atau kalian mungkin di Bandar Lampung Penasaran bisa datang ke RS Gerage guys Nah Blorizky mempercayakan RS Gerage Untuk mencet Bodinya si Porong ini coy Karena menurut Blorizky ini tuh salah satu tempat yang bisa menerima cet body fiber Jadi ada kadang-kadang di Jakarta yang masih belum bisa menerima cet body fiber coy Nah kalau di RS Gerage ini spesialis body fiber, carbon dan juga cet coy Nah dulu Porong itu adalah motor yang sangat jelek Alias motor gadungan kawan-kawan Jadi kalau misalkan kalian tau fiction modifikasi Blorizky pada era jaman 2000-2007 ya Itu bener-bener jamban sekali guys Jadi bener-bener gak recommend banget Tapi seiring waktu akhirnya Blorizky belajar untuk dunia modifikasi Terus akhirnya Blorizky tau modif proposional tuh gimana Nah jadi Porong ini Blorizky modif yaitu ke arah motor Apa ya Daily lah Jadi bukan ekstrim banget modifikasinya Jadi kalau bisa sedeler mungkin bentuknya Tapi karena R15 itu kaki-kakinya cukup mini Jadi Blorizky ganti pake kaki-kaki gambot Jadi biar moge looks parah Jadi looksnya tuh moge tapi tetep berbau-bau dealer gitu loh Mulai dari spion aja orisinil Terus juga body masih orisinil Kecuali bagian depan Ini kita pake fiber Kalau belakang kita pake part ori dari R15 coy Dan kalau Porong sendiri itu udah ubah sasis coy Jadi kalau kalian nanya Bang body R15 original emang bisa bang Kalau di fixen lama Gak bisa coy Harus diganti sasisnya kalian potong custom ulang Porong itu adalah fixen yang bener-bener nemenin Blorizky dari nol Jadi kalau kalian taunya Ah Blorizky mah udah punya moge Pasti dia mah orang-orang kaya dari lahir Enggak coy Motor ini yang udah nemenin Blorizky Tapi ini pun udah motor yang Blorizky rombak dari awal sampai sekeren ini itu butuh proses Dulu motor ini bener-bener looksnya sangat-sangat tidak menyenangkan dilihat Mau penasaran pengen liat? Nih gambar Porong dulu Tuh gimana? Sekarang kalian bandingkan dengan Porong yang sekarang Nah untuk lampunya sendiri Blorizky pake reflektor dari original part R125 Nah inilah salah satu part yang paling susah didapat di Indonesia Karena lu harus inden di Eropa coy Ini dulu Blorizky belinya Ini seset kiri kanan harganya Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 itu bagi seorang SMA Siswa pada saat itu Itu adalah sangat-sangat mewah kawan-kawan ya Jadi Blorizky dulu nabung Rp 10.000 per hari Untuk beli ini guys Lampunya aja Dan bobot Blorizky itu di bawah 50 kilo Karena saking Blorizky pada saat itu hemat dan gak jajan Bayangin aja Nah untuk konsep liverynya sendiri Blorizky pake konsep dari Honda 2024 Yaitu merah, biru, dan putih Tapi kalau yang 2024 ini Lebih dominan warna merah coy Ketimbang warna putih atau warna biru Nah kayaknya kita perlu apresiasi dulu nih Untuk RS Garage Karena kalau untuk ngecat fiber Itu gak bisa sembarang bengkel yang bisa melakukan hal itu Nah kalau RS Garage Itu ternyata bisa coy Kita liat bodinya itu bener-bener rapi Mulus Ini udah dipoles Dan juga bener-bener perfect Kalau menurut Blorizky Warna merahnya yang bener-bener tadinya kusam cuy Sebelumnya Tiba-tiba jadi warna yang mungkin Blorizky Bila saya liat Ini adalah merah-merah yang Blorizky inginkan dari dulu Nah buat kalian yang belum tau Jadi Porong pada jaman itu Itu merahnya bener-bener kusam Jadi bener-bener gak enak banget untuk diliat Ya mungkin karena udah umur kali ya Nah Untuk liverynya sendiri Itu ternyata bukan cet Tapi pake stiker Nah kalau untuk yang sekarang Ini bener-bener udah di cet Jadi gak pake stiker-stiker lagi cuy Bener-bener liverynya udah Pull di cet cuy Tuh Kita kasih aplos dulu buat RS Garage Thank you banget ini Karena ini bener-bener rapi guys Karena ada detail-detail tertentu Yang mungkin bengkel lain itu gak akan melakukan hal itu Contohnya Seperti bracket pairing sebelah kiri sama sebelah kanannya Itu di cet guys Kalau bengkel pada umumnya Mungkin itu gak akan kepikiran kalau bakal di cet Nah kalau untuk motor ini Bracketnya aja di cet cuy Luar biasa Memang kalau kalian penasaran Langsung dateng aja ke RS Garage Ini Instagramnya kalian bisa datengin Atau kalian bisa DM adminnya Berapa sih biaya untuk nge-cetnya aja nih di RS Garage ya Ini belum full modifikasinya Alias ini nge-cetnya aja Karena ini dua warna Ini bisa menghabiskan dana 3 jutaan cuy Gimana kawan-kawan Kira-kira worth it gak kalian nge-cet motor Full body Dua warna Ini tiga warna malah ya Ada putihnya dikit ya Sekitar 3 jutaan cuy Tapi kalau untuk satu warna aja Disini 2 juta 800 Komentar di bawah kawan-kawan Nah kali ini kita langsung sama CEO-nya RS Garage Mas Reddy ya kawan-kawan ya Namanya Mas Reddy kan? Iya Oke Nah jadi kita bakal tanya Tiga hal yang ada di motor ini Pertama nih mas Untuk pemilihan warnanya Ini kira-kira pake cet apa nih mas Untuk warnanya ini dia pake dari Speedsecker Terus? Terus dia pake clear coatnya juga pake Speedsecker Yang MS Waduh itu bagus ya quality saya Udah cukup lumayan Cukup lumayan Nah jadi Untuk bahan cetnya jadi kalian tau Terus kalau kesulitannya nih Ini kan motor Viber lah ya Viber Nah ini rada antik nih Kalau yang untuk Viber kebanyakan Iya kan? Kalau yang Mengecet Viber Kenapa kok? Dia lama-lama Baru mernis kok bisa kusam gitu ya Oke benar-benar Iya kan? Nah itulah Viber Karena Viber itu beda dengan plastik Kalau plastik itu Dia modelnya padat ya Kalau Viber kan dia bisa meresap Oke Dan akhirnya Kita walaupun menggunakan warna yang bagus Pernis yang bagus Dia bisa meresap Akhirnya merdup Tidak glowing Oke Nah Nah kalau disini Kita udah tau teknik pengerjaannya Jadi Ya beginilah hasilnya Oke Jadi kalau kawan-kawan Misalkan motor kalian memang custom Viber Mau sebagus apapun cetnya Nah itulah kelemahannya Viber ya? Benar Itu kelemahannya RS Gerrit ini Memang dari awal ketika motor gue masuk Mereka udah ada SOP-nya Jadi kayak ngasih tau Mas Kalau motor Viber itu pasti ada kelemahannya nih mas Gitu Cetnya nanti bakal menyerap Dan juga bakal kelihat seperti kusam Benar Nah jadi Gue waktu itu dikasih tau Nah kenapa motor Mas Rizky ini Cetnya makin lama makin kusam Karena itulah sejatinya Viber cuy Jadi mau cetnya sebagus apapun Kemakan waktu pasti bakal menyerap Dan juga redup Alias gak glowing lagi Gitu Nah mas ini kan Spesialis Viber juga ya Kalau RS Gerrit ya Jadi kalau motor-motor Misalkan mau custom Viber Disini bisa ya? Bisa dong Dan aslinya itu Viber itu Kita bisa gunakan pakai roofing ya Jadi Roofing apa tuh mas? Roofing itu dia bentuknya seperti anyaman Seperti carbon kevlar Oke kayak Apa kalian pernah lihat beras gak? Kayak Iya bener Kayak karung beras Karung beras Nah kalau misalkan kalian lihat Viber tuh pernah Custom body-body Viber Terus di belakangnya kayak Ini kayak pakai karung beras ya? Iya Nah itu namanya? Itu roofing Roofing Nah Alangkah baiknya Menggunakan roofing Karena kenapa? Roofing Kalau menggunakan roofing Jadi dia lebih enteng Oke Dan bisa lebih fleksibel ya Oke Jadi Dari fiber Sebenarnya ini moldingnya Baru dicetak Dengan menggunakan roofing Baru digunakan Harusnya seperti itu Oke Jadi Bisa ditakar lah Jumlah resin Sama jumlah fibernya Kalau pakai roofing ya Bahkan kalau roofing gak harus Perlu pakai serat fiber lagi mbak? Gak pernah Gak usah ya Jadi kan ada dua teknik Biasanya orang Kalau mau buat body fiber Itu pakai roofing tadi ya mas ya Pakai Kayak karung beras gitu Atau pakai serat fiber Serat fiber Nah kalau porong ini Kasusnya pakai serat fiber Maka pada saat motor ini masuk Ya Mekanik lah kita sebutnya disini ya Mekanik disini cukup kaget Kok sayang banget nih Motor udah bagus Tapi malah pakai serat fiber Harusnya pakai roofing aja Roofing Jadi biar enteng Terus juga Lapisan bodinya itu gak terlalu tebel Karena kalau fiber tuh begitu ya Tebel Rasih Benar Berat lagi Kadang orang suka salah paham ya Kalau misalnya fiber itu Ditebelin makin bagus Ternyata tuh enggak Oke Karena fiber terlalu tebel Dia akan menjadi keras banget Oke Nah semakin keras ya Jadinya dia getas Tapi gak fleksibel Gak fleksibel Nambah bobot Jadi wajar Kalau motor kebanyakan body fiber Biasanya bobot motornya bertambah Jauhnya Apa ya Ibarga kayak bawa kapal tetanik Iya Nah itu lah yang mengapa Belurizky jaman dulu Selalu bilang Wah gila guys Gue bawa motor tetanik nih Mengkolnya kayak kapal tetanik Di borong nih Nah itu guys ya Nah terus untuk tiga Yaitu harganya nih mas Yang kita tanya Nah untuk harga kita masih Friendly banget ya Friendly terjangkau ya Dengan tutun ini Kita bisa di harga Tiga juta rupiah Tiga juta rupiah guys Kalau belurizky dulu Di Lampung enam juta mas Di sini tiga juta Tuh kan Jadi ya Kalian masih punya pintu kan Untuk ditendang Nah sekarang tendang pintu kalian Bilang ke orang tua kalian Kalian pengen ngecat motor Jadi buat adek-adek semuanya Yang mungkin belum berpenghasilan Masih punya orang tua Tendang pintu rumah Nah eh eh jangan Jangan-jangan guys Ini canda ya guys Jangan ditiru ya Nah jadi untuk Modinya sendiri Dicat ini full body Tiga juta ya Tiga juta Tunggu kawan-kawan Jadi gimana Recommended gak nih Tapi hasilnya luar biasa pak Yang gue bilang tadi pak Cukup-cukup detail guys Jadi kalian pengen punya uang Tiga juta ya kan Daripada buat depo ya kan Ngapain Mending buat yang bermanfaat Modip motor Bener gak Iya Dan ini Hasil Bisa beli Moge ya Jadi bukan buat Bukan dari Jual tanah bapak ya Jual tanah bokap ya Ini kan dipitnas ya pak Oh itu dipitnas Dan ini hasilnya nih Ini dari porong ini Yang membuat Rizky ini berhasil Punya Moge Jadi buat teman-kawan Ini adalah motor legend Darisnya Blue Rizky dulu Awal konten Sebelum bisa seperti sekarang Kalau Moge Rizky bilang Tanpa motor ini ya Blue Rizky nothing lah Ya siapa lah Moge Rizky gitu Mungkin butiran debu gitu loh Begitu Nah ini mas Reddy Ini thank you banget Mantap Tapi ada satu lagi sih sebenernya Apa tuh? Carbon Iya Kalian ketahui Carbon disini bisa Dua atau tiga teknik ya? Tiga teknik Tiga teknik Jelasin mas Teknik pertama itu Skin Skin itu jadi Melapis Carbon Kevlar Dengan part orinya Yang kita lapis Oke oke Lalu yang kedua Itu Carbon Fiber Nah ini orang suka salah nih Pengertian Carbon Fiber itu apa Oke Jadi Carbon Fiber itu adalah Dengan bahan bagian dalamnya Itu menggunakan fiber Yang kita lapis oleh Carbon Kevlar Carbon Kevlar Jadi menamakan Carbon Fiber Carbon Fiber Lalu yang ketiga Ini Infus Infus alias vakum Vakum Oke Dan dari tiga macam ini Harganya pasti berbeda-beda Dan yang paling mahal itu Infus Infus ya vakum Karena di Prex Pengerjaannya Terlalu panjang prosesnya Dan juga enteng banget Enteng banget Itu kelebihanan Bagi real Carbon itu harusnya seperti itu Iya Nah jadi kalau kita kan Biasanya bodi dilapis Carbon Pake resin Iya Nah itu yang satu apa kedua tadi Yang Fiber Yang Fiber ya Yang Fiber itu Fiber kita lapis Carbon Terus di resin Nah itu guys Jadi orang taunya Wah Carbon nih bos Minimal senggol dong Eh Carbon lo resin Nah jadi ini thank you banget ilmunya Siap Semoga kalian tau Tuh kalau ke RS Geret Kalian dapet ilmunya Sebelum kalian masukin motor Kalian dijelasin dulu Nah itu bagus ya Jadi kalau kalian penasaran Tempatnya dimana Ini tuh di daerah Jakarta Eh udah masuk Jakarta ya mas Ini Depok Oh Depok Depok Juanda lah Lebih tepatnya Nah ini kalian bisa cek di Google Map RS Geret ya Tuh ini tuh RS Geret Workshop Nah kalian ketik aja Google Map ya Kalian saat datang ke situ Mas Rady Thank you Kita bisa menyelesaikan Motor legendaris ini Motor legendaris Legendaris Blow risky Pixel lagi Pixel Kayak gitu Kalian udah denger sendiri kan Dari mas Rady nya Berapa biayanya Dan juga waktu yang diperlukan Untuk ngechat full body ini Bahkan kesulitannya Udah dijelasin cuy Nah video kali ini Gue bakal melihat Lebih dekat lagi Biar kalian puas banget Ngeliat hasil chatnya Nah ini dia hasil chat Dari RS Geret Bayangkan guys Mengkilat banget Padahal ini adalah body fiber ya Bukan body ABS cuy Tuh Kalau untuk body R125 sendiri Blow risky emang bener-bener Nyetak dari pairing aslinya Yaitu 1 banding 1 cuy Bahkan lampunya juga Blow risky bener-bener Inden dari Eropa Yaitu R125 Ori nya Langsung juga guys Jadi bener-bener Looks nya kayak R125 parah Terus juga untuk Sparkboard nya Ini bukan fiber Tapi ABS Pakai punya R15 cuy Tuh Dan karena ini konsepnya Daler Lux Jadi blow risky tetap Mempertahankan Spion Ori Dan juga Sen Ori nya Dan juga blow risky Pakai karbon dari RS Geret Yaitu winglet nya nih cuy Bener-bener manis Dan hasilnya rapih banget cuy Tuh Lihat Gak cuma winglet Blow risky juga Pakai Shrout ya Kita nyebutnya ini Shrout ya Ini tuh shrout Karbon dari RS Geret cuy Tuh Lihat Mengkilatnya luar biasa ya Nah ini mungkin Part yang paling banyak Ditanya Bang Pakai kenal pot apa Ini tuh kenal pot New fiction lightning Yang gue potong Jadi setengah Terus gue tutup Di akhirannya Dan langsung disambung Sama kenal pot nya cuy Itu kalau kalian bisa Lihat secara detail ya Dan bagi yang penasaran Sama kaki-kakinya Blow risky mengaplikasikan Pelek Virosi 5,5 inci Dan juga Ban bedleg Dengan besar 190 Per 55 Kawan-kawan Tapi memang Ada proyek tersendiri Sih bagi blow risky Yaitu Armnya nih cuy Atau lengan ayunnya Ini lengan ayunnya Blow risky masih pake Original R15 V3 nih Harusnya Blow risky udah ganti Armnya R6 Atau Limbah Moge Jadi bener-bener Armnya keliatan keker Gak Moge Lux Kalo cakramnya Gak double Nah ini yang Blow risky tekankan Kalo setiap motor Blow risky Yaitu selalu Pake cakram double cuy Biar kayak keliatan Moge Lux parah tuh Beee Mantap dragon ya Untuk kalipernya sendiri Ini gue pake RCB Jadi biar ganteng Dan juga untuk Cakramnya Gue pake PSM Anak era tahun 2007 2008 Sampai 2012 Pasti tau lah Sama kualitas Dari cakramnya PSM cuy Jangan tanya Untuk ban depannya sendiri Gue pake 120 per 70 Dan lebar incinya Itu 3,5 inci cuy Jadi bayangkan Kalo rata-rata Ban di belakang 3,5 inci Ini jadi Pelek depan cuy Waduh Luar biasa Jadi gambot parah Dan juga Moge Lux cuy Orang-orang pasti Gak akan percaya Kalo gue bilang Ini motor fiction Nah buktinya Ini adalah Peninggalan sejarah Dan peradaban terakhir Dari fiction Yang belum riski cuy Yaitu tutup Tengkinya nih cuy Kalian bisa liat Ini adalah Peninggalan Prasejarah Fiction ya guys Tuh Dan ini Cuma kondom ya Tengkinya Alias kalo Tengki ini dibuka Kalian akan melihat Asli dari Tengki fictionnya cuy Nah gimana kawan-kawan Inilah dia Fictionnya Blue Risky Motor legendaris Yang Blue Risky Dan ini adalah Salah satu motor Prasejarah Blue Risky Yang mungkin kalian tau Motor untuk Modusin-modusin Cewek Lampung cuy Jadi gitu aja Konten kali ini Bagi kalian penasaran Semoga video ini bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Dan kalo kalian masih penasaran Kalian bisa komen aja di bawah Kalo Blue Risky ada waktu Pasti Blue Risky bales Komentar kalian ya Ini adalah motor yang Menemani Blue Risky Hingga ada di posisi ini Dan ini motor yang mungkin Tidak akan pernah dijual Karena ini adalah motor Bagian sejarah Karir dari Blue Risky So gitu aja konten kali ini Terima kasih untuk RSG Rates Buat kalian yang masih penasaran Follow Instagram RSG Rates Klik linknya di deskripsi Dan jangan lupa kawan-kawan Bagi kalian penuh pertanyaan Bisa DM adminnya juga Gitu aja konten kali ini Pohonan banyak banget Pas pertanyaan kalian So see you next time Goodbye Minimal maksimal Mandilah Wah aku masih tidak menyangka Ternyata akhirnya Porong kembali lagi Dengan wajah yang baru nih Gimana Kalo kalian punya motor fiction Kalian mau gak Di modip seperti ini Tapi perlu kalian tau Blue Risky Modip motor ini Bukan dari warisan keluarga Atau jual tanah boka Motor ini adalah Saksi bisu Karir Blue Risky Hingga ada di posisi sekarang Gimana Kalian punya kendaraan Yang pernah menemani Kalian dari nol gak Coba komen di bawah ya Kalo porong ini Adalah motor yang bener-bener Menemani Blue Risky Bener-bener dari nol Jadi semoga dengan konten ini Bisa menjawab pertanyaan kalian semua Yang bertanya Bang Porong dimana ya Nah ini dia videonya Tolong share ya Dan buat kawan-kawan Yang punya motor fiction Pengen dimodifikasi Kayak porong Tolong di share Konten ini ke temen kalian Dan sekali lagi Gak lupa untuk bikin Diar Blue Risky semakin semangat Tolong bantu subscribe Diar tembus 1 juta subscriber